Salam Khoras, selamat pagi sahabat GKPS TV Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan Dan untuk itu mari kita berdoa Ya Bapak kami bersyukur untuk kanugrahmu hari baru yang boleh kami jalani Dan biarlah dalam menjalani hari ini kami dipimpin oleh kebenaran firmanmu Agar kami berjalan di jalan Tuhan Dan kami memperoleh kekuatan juga di dalam engkau Terpujilah namamu dalam Yesus Kristus kami berdoa Amin Saudara-saudara yang kekasih firman Tuhan bagi kita pagi hari ini Diambil dari kitab 2 Samuel pasal 10 ayatnya yang ke-12 Demikian tertulis di sana Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati Untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya Amin Saudara-saudara yang kekasih Bacaan Alkitab yang kita baca tadi Adalah perkataan Yoab Seorang keponakan Daud Kepada adiknya bernama Abisai Ketika mereka memimpin tentara Daud melawan Bani Anom dan Aram Yang memiliki belasan ribu tentara berperang melawan Israel Yoab menyadari bahwa kekuatan tentara Amon dan Aram Begitu besar Sehingga sangat berpotensi mengancam dan mengalahkan mereka Namun di tengah ancaman yang besar itulah Yoab berkata kepada adiknya Abisai Yang memimpin sebagian tentara Israel Supaya menguatkan hati Dalam membela bangsa dan kota-kota di Israel Dari ancaman permusuhan itu Dan dia juga berkata Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya Saudara-saudara Menguatkan hati Adalah suatu kekuatan Yang dapat menolong kita Menghadapi berbagai masalah hidup Sebab jikalau kita tawar hati Hal itu akan melemahkan kita Di dalam menghadapi Masalah-masalah kehidupan Sebab ketika kita tawar hati Kita bisa merasa putus harap Kita bisa tidak mempunyai kemauan Ataupun keberanian Dalam menghadapi masalah-masalah kita Demikianlah misalnya firman Tuhan Dalam Amsal Duplom Patat 10 mengatakan Jikalau engkau tawar hati Pada masa kesesakan Kecillah kekuatanmu Karena itu Menjaga hati kita untuk tetap kuat Dan tidak dikuasai oleh berbagai kekhawatiran Atau kecemasan Atau bahkan Tawar hati Adalah sejalan dengan kemampuan menata hidup kita Menata kehidupan agar tetap memiliki energi Maupun semangat Agar mampu dan tidak lemah Menghadapi masalah-masalah hidup kita Demikianlah juga yang dikatakan Dalam Amsal 18 ayat 14 Di sana dikatakan Orang yang bersemangat Dapat menanggung penderitaannya Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Namun saudara-saudara Tentulah kita tidak sekedar menguatkan hati yang bersandar Kepada kekuatan diri sendiri Tetapi menguatkan hati kita di dalam Tuhan Yang mau dan mampu menolong kita di dalam mengatasi masalah-masalah kita Sebab jikalau kita bersandar dalam Tuhan Kita pun akan mendapatkan kekuatan yang selalu dapat diperbaharui Karena itulah Kita menguatkan hati Dan Tuhan akan menjadi pertolongan bagi kita Demikianlah misalnya yang dikatakan Tuhan kepada Joshua Ketika Tuhan menyerahkan tanggung jawab besar kepadanya Untuk memimpin memasuki tanah kanan bangsa Israel Sepeninggal Musa Tuhan berfirman Dalam Joshua 1 ayat 9 Di sana dikatakan Kuatkan dan teguhkanlah hatimu Jangan kecut dan tawar hati Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi Jadi saudara-saudara Kembali kepada bacaan Alkitab yang sudah kita baca tadi Ada dua hal yang menjadi dasar dan alasan bagi kita Untuk menguatkan hati Yang pertama Kita perlu menguatkan hati dan tidak tawar hati Dalam perjuangan untuk menata dan merawat hidup kita Agar kita tidak dikalahkan oleh musuh-musuh Bahkan berbagai penderitaan dan kesukaran hidup Yang pasti kita akan hadapi Sama seperti perkataan Yoab Dia menasihatkan agar abisai adiknya itu menguatkan hati Dalam menghadapi musuh yang kuat Dalam rangka mempertahankan dan membela kota-kota mereka Yang kedua Kita akan menguatkan hati di dalam Tuhan Yang senantiasa berkehendak baik bagi kehidupan kita Sebab Tuhanlah sumber pengharapan dan kekuatan kita Karena di dalam dia Segala perkara dapat kita tanggung Bersama dia Yang memberi kekuatan kepada kita Jadi saudara-saudara Kuatkanlah hati di dalam Tuhan Sebab dengan menguatkan hati kita Demikianlah juga berarti Kita sudah memilih sikap hidup Yang Tuhan berkenan Supaya kita tetap teguh Dalam menjalani hari-hari kehidupan kita Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk firmanmu Yang memberkati kami Agar kami boleh menguatkan hati di dalam Tuhan Sungguh kami menyadari Begitu banyak permasalahan Kesukaran Pergumulan dalam hidup Namun kami percaya Jikalau kami kuatkan hati di dalam Tuhan Engkau lah yang menolong dan memampukan kami Untuk dapat menghadapi dan mengatasi Setiap permasalahan hidup kami Karena itu kami boleh Terus mengalami sukacita Dan menjadi berkat bagi kehidupan ini Dalam Yesus Kristus kami berdoa Amin Kuatkan dan teguhkan hatimu Jangan takut dan tawar hati Sebab Tuhan besertamu Kuatkan dan teguhkan hatimu Yesus Tuhan Yesus Tuhan berjalan di depanmu Berikan kemenangan Yesus Hanya kau Yesus Perlindunganku Menara kekuatanku Menara kekuatanku Yesus Hanya kau Yesus Benteng hidupku Benteng hidupku Benteng hidupku Benteng hidupku Bukan kemenanganku Kuatkan dan teguhkan hatimu Yesus Tuhan berjalan di depanmu Berikan kemenangan Yesus, hanya kau Yesus Perlindunganku menara kekuatanku Yesus, hanya kau Yesus Benten hidupku kau panci kemenanganku Kuatkan dan teguhkan hatimu Yesus Tuhan berjalan di depanmu Berikan kemenangan KKPS TV